Hai teman-teman, kembali lagi di channel Juragan21 Di video sebelumnya sih, aku selalu bikin video di malam hari Tapi, berhubung ini halilipur, aku bikin video di siang hari Karena ya, sebenernya sih di siang hari itu suara aku jadi gak jelas Karena banyak motor yang lewat, tapi gak apa-apa lah, oke Dan di video kali ini, aku mau bahas tentang etalase counter Berapa ukurannya, tingginya, dan lain-lain Oke, ikuti terus video ini, tonton sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, ini adalah etalase counter aku Etalase ini ukurannya 1,5 meter panjangnya Ini, dan untuk tingginya sendiri adalah 80 cm Di video sebelumnya, aku pernah bilang Ukuran yang recommended adalah 2 meter Dan, apa alasannya? Ya, alasannya adalah ini teman-teman Aksesoris HP Mereka jarang, apa ya, kurang tertarik atau gimana Tapi, pernah di sini, di gantung sedik, di taro di gantung Tapi, kurang penjualannya Karena ya, karena pembeli tidak bisa melihat secara jelas atau langsung Jadi, turun pendapatan dari penjualan aksesoris Nah, setelah aku pajang ini Di samping kartu kuota atau poncer kuota Alhamdulillah penjualannya meningkat Setiap hari ada saja yang beli Bagi teman-teman yang ingin memulai usaha poncer Kalian jangan khawatir Kalian tidak perlu beli aksesoris-aksesoris ini dulu Kalian lengkapin dulu Voucher-voucher kuotanya Kalau voucher kuotanya sudah lengkap Pembelinya sudah makin banyak Kalian bisa Kalian bisa Membeli Aksesoris darahnya Nah, ya, dimulai dari yang Maling penting dulu yang dibeli Karena yang sering banyak digunakan orang Di next video, aku akan kasih tahu kalian Aksesoris darah yang harus dibeli terlebih dahulu Oke, jadi Simpulannya Beli etalase yang 2 meter Dan Oh iya Bentuknya yang seperti ini, teman-teman Kalian jangan beli yang bertingkat-tingkat Ada etalase yang bertingkat-tingkat Ada 2 Ya, menurut aku sih Tidak apa-apa Tapi Aku lebih suka yang seperti ini Jadi, pembeli langsung melihat langsung Semua produk kita Ya, cuma ini modennya yang ada di etalase Awal mula aku buka sih Cuma sedikit teman-teman Ya, lama-kelamaan Ya, alhamdulillah mulai berkembang Kuotanya semakin lengkap Aksesorisnya juga Jadi, ukuran 1,5 meter Tidak muat Barunya sih 2 meter Jadi, sampai segini Untuk harga etalase-nya teman-teman Harga umumnya sih 1,5 juta Untuk yang ukuran 1,5 x 80 cm Tapi, ya, karena ini aku beli di dekat rumah Aku bilang Aku mau belakangganan Jadi, aku minta dikurangin harganya Ya, jadi 1,3 juta Semua bahannya sih dari ini Aluminium Dan kaca Ini cuma di depan aku pukul pakai fountain Untuk bagian dalam Aku cuma buat naruh-naruh barang Ketik kertas Kartu Nota Dan lain-lain Sekarang kita lihat etalase sampingnya teman-teman Apalagi nih Jadi, gini Orang tuaku itu jualan toko subakok Dan ini etalase pertama kali pas jualan toko subakok Aku juga ingat, aku masih kelas SD Dulu etalase pakai kayu apa? Nggak tahu Padahal ini udah ditaruh di kudang bertahun-tahun Tapi, Alhamdulillah kondisi masih bagus Berhubungan telasa aku nggak muat Ya, daripada beli yang baru Akhirnya ini aku pakai Atau Set ulang biar rapi Biar bagus Dan ini isinya Masih sedikit teman-teman Ya, aku perlu terlengkapin sedikit-sedikit Dan ini juga kosong Cuma kantong resep Oke teman-teman Tadi adalah sekilas tentang etalase counter Ya, semoga video tadi bermanfaat Bagi teman-teman yang belum subscribe Subscribe sekarang juga Jangan lupa komentar Di video ini Kasih masukan juga Karena kita juga masih belajar Oke, semangat yang mau memulai usaha Jangan pantang menyerah Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax